Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang melalui kuasa hukum yang mencabut gugatannya kepada penggerak Kongres Luar Biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan dalam sidang yang dihadiri perwakilan kedua pihak baik penggugat kubu AHY maupun tergugat kubu Muldoko dengan alasan gugatan tidak relevan lagi. Tim penggugat membatalkan gugatannya karena Menkumham Yasona Lawli tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Kendati demikian Ketua Umum Partai Demokrat justru mengajukan gugatan baru yaitu menggugat seluruh aktor intelektual dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Salah satu dalam gugatan kita adalah yang kita jadikan untuk tergugat adalah Menkumham. Dan dalam pos pertitumnya kami meminta agar Menkumham tidak memberikan, mengesahkan acara KLB. Ternyata dalam perkembangan ini Menkumham sudah menetapkan dan tidak mengesahkan KLB Deli Serdang. Dan kemudian makanya gugatan ini kami tarik karena terdapat. Tapi hari ini juga kami sudah mengajukan gugatan baru. Yang mana gugatan baru itu kami menggugat seluruh para aktor intelektual dari KLB. Seperti yang tadi digugat, tapi kami keluarkan Menteri Menkumham. Tapi kami tambah lagi dengan beberapa orang yang termasuk sebagai pihak tergugat baru.